Pelaku seni kan Pernah gak kita kepikiran pelaku seni? Bayangin gak bener-bener 8 bulan pak Sementara kami tidak dapat bantuan apa-apa Kan mereka dianggap pompu Mereka jelas apa manusia kok Harus secepatnya memang mengeksekusi ini Jadi saling support Iya harus saling support Kita tidak ada lagi Ini bukanlah yang namanya Wabah penyakit kan bukan untuk saling menyerahkan Tentunya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cirek Kembali lagi kita di fokus grafiskasian melawan covid Kita ketahui bahwa covid-19 Masih terus Melanda di Indonesia Khususnya di Cianjur Jumlah angka kasus pun juga terus bertambah Di Cianjur Kita ingin membahas Kali ini Seperti apa peran Organisasi kepemudaan Untuk menasosiasikan pentingnya Protokol kesehatan terhadap Penyebaran covid-19 Nah saya Saya sudah mengundang Dari KPK KNPI Cipanas Ada Kang Ade Kosasi Ketua KPK KNPI Cipanas Dan Kang Dadan Suparman ya Sekretaris KPK KNPI Cipanas Mungkin saya ke Kang Ade dulu Ini kita Seperti saya bilang tadi Di pembuka Cianjur itu Angka kasus profitnya terus bertambah Sudah tembus di angka seribu lebih Nah KNPI sendiri Sebagai organisasi kepemudaan Melihatnya Sudah berjalan maksimal Belumnya pemerintah Untuk Apa Men sosialisasikan Menekan penyebaran covid ini Masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat saat ini Bagaimana Secara masif pemerintah Dan secara kontinuitas juga Kontinuitas pemerintah Men sosialisasikan Bahaya covid Itu saya pikir Sudah itu sudah mengakarungkut Karena Saya yakin Dan percaya Bahwa setiap masyarakat Tersusunnya Mungkin kalau kita bicara tentang Cipanas Salahnya Dari APC Adil Utara Itu Setiap masyarakat sudah tahu Bagaimana Cara menghindari Agar tidak Terpapar Oke covid Salah satunya mungkin Dengan seringnya mencuci tangan Atau Bermasker Atau Berjaga jarang Minimal satu meter Terus juga menghindari Kerumunan-kerumunan Saya yakin Setiap masyarakat itu sudah tahu Oke Nah Dan Pemerintah sendiri Saya lihat Di saat ini Hampir di semua Titik Baik itu di titik kumpul Atau di tempat-tempat kubri Atau di kantor-kantor pemerintahan Maupun di Apa Kantor swasta Perhotelan Tempat hiburan Dan lain sebagainya Atau tempat-tempat perisatan Itu sudah Terpampang Baik itu bentuknya Pemberitahuan Melalui Baligu Misalnya kan Atau Player Atau apapun Itu saya pikir Sudah Masyarakat sudah mengetahui Oke Ya Karena itu dijalankan Secara terus menurut Selain dari Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh pemerintah Seperti mungkin penyemprotan Atau mungkin ada rapid Ya kan rapid test Atau swab Dan lain sebagainya Dan masyarakat swab Sudah tahu Oke Yang sudah tahu Dan untuk Sosialisasi tentang bahaya Covid ini Saya pikir Sudah maksimal Sudah maksimal ya Kalau bicara tentang sosialisasi Agar masyarakat ini tahu Ya kan Belum lagi kan sekarang Di setiap HP Yang ada digenggam oleh Orang Atau oleh masyarakat Saya pikir Apakah di grupnya Di grup WA Di Facebook Ataupun di media sosial yang lain Bicara tentang Covid kan sudah Sudah terus Ya terus Terus menerus Nah itu Saya pikir Setiap orang sudah tahu lah Nah itu Di itu Ditambah pemerintah yang Secara Konfinitas Dan masih Saya pikir sudah maksimal Kalau saya pikir sudah maksimal Untuk Sosialisasi Secara sosialisasi Hanya apa yang perlu yang Ketika sosialisasi sudah maksimal Apa yang harus perlu dilakukan Agar ini bisa Yang mungkin yang tertentu sekarang Ini adalah Penegasan 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 dan Tentang aturan Yang harus diterapkan Secara Secara tegas Walaupun memang Itu menjadi dilema Kalau kita Melaksanakan Aturan Secara tegas Di tengah-tengah masyarakat Yang saat ini Terus terang Dampak Covid ini kan hebat Ya Karena Dampak Covid ini kan Bukan hanya Sebatas bicara Indonesia Tapi ini kan bicara dunia Bukan sebatas bicara Cianjur Atau bicara Cipangat Tapi ini kan Side efeknya terhadap Sebagai Lidik kehidupan Ya Memang sangat dilema Kalau Kalau kita bicara Tegas-tegasan Di aturan Tentang Covid Di tengah-tengah masyarakat Yang ekonomi Sekarang sudah mulai Jauh-jauh-jauh Ini Sangat-sangat Mungkin Kalau dikatakan Berbahaya Ya Sangat-sangat berbahaya Semakin Mungkin Akan semakin Memberatkan Dan beban ini Ketika dipikul oleh Pemerintah juga Bukan satu beban yang Ringan Karena Tidak semua orang Mampu Mengimbangi Keadaan yang Begitu cepat Akibat dari Wabah Covid ini Contoh misalnya Pasar Tradisional Coba kita tutup Pasar tradisional Satu minggu Hancur Mungkin Kalau mau Bisa Karena Pangsa-pasar Mereka Menang ke atas Kalau misalnya Tempat Hotel-hotel Bintang 5 Oke Tapi Kalau ketika Bicara Tentang pasar Tradisional Atau Warung-warung Misalnya Kita tutup Untuk menghindari Masa selesai Bicara dampak ekonomi Berarti apa yang harus Diakon oleh pemerintah nih Ketika bicara ekonomi Sekarang Saya pikir saat ini Belum menemukan satu formula Ya Sulit menemukan satu formula Yang paling gitu Untuk mengembalikan Situasi ekonomi Sebelum Covid Dan saat ini Ketika diseran oleh Covid Ini formula Ini formula Memang belum ditemukan Yang jelas Bantuan-bantuan Pemerintah Yang berbentuk Barat Itu Bisa langsung Dirasakan oleh masyarakat Oke Tapi akan berdampak Sedikit banyaknya Terhadap Penurunan Daya Beli Daya beli Dan daya jual Terhadap masyarakat yang lain Jangan tau Misalnya begini Kalau seorang Dikasih Bantuan Misalnya Satu keluarga Dikasih bantuan 20 liter beras Terus Dikasih Makanan Siap saji Misalnya kan Yang berkata Bentuk kaleng Atau misalnya Bentuknya Apa Gula Atau bentuknya Misalnya Sudah terigu Sembakola Misalnya Untuk kepentingan Tawa Untuk kepentingan Dua minggu Misalnya Mereka Saya yakin Yang dapat bantuan Ini tidak akan Dia melakukan Sebuah transaksi Pembelian Kepada pihak yang lain Nah Yang dilugikan Siapa Pedagang Ada pihak lain Yang akan Menurun Khususnya Pedagang-pedagang Kecil Ini juga kan Menjadi Perhatian Saya Lebih Cocok Kalau Diberikan Bantuan Langsung Tunai Kalau Bersihkan Langsung Tunai Ketika Dia dapat Misalnya 1 juta Setidaknya Dia bisa Memberikan Itu Kedak-kedak Kebutuhan Dia Kepada Misalnya Pedagang-pedagang Kecil Ketika Warung Misalnya Masyarakatnya Punya Daya Beli Terus Dia Beli Warung Warung Jelas Dia harus Menyediakan Lagi Menyediakan Barang Kebutuhan Dari Masyarakat Yang Langsung Di Tengah-tengah Masyarakat Warung Ini Dia akan Beli Lagi Ke Pasar Sehingga Perputaran Masih Tetap Terjaga Itu Yang Sebenarnya Tapi Ketika Kita Potong Alur Dengan Dilangsung Beri Sembako Langsung Itu Terpotong Sebuah Buah Transaksi Terpotong Tapi Tidak Semua Dapat Bansos Betul Hitungannya Kan Di Masyarakat Tarol Misalnya Satu Desa Seribu Misalnya Otomatis Kan Seribu Orang Itu Ada Perputaran Stagnasi Perputaran Uang Yang Harusnya Memang Misalnya Dia Kalau Dari Misalnya Satu RT Yang Dapat Sepuluh Atau Dua Dua Dapat Dua 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 Otomatis Dia Melakukan Transaksi Semua Itu Untuk Warung Warung Kecil Paling Berapa Sebenarnya Warung Warung Kecil Satu RT Mungkin Ada Dua Ada Tiga Warung Yang Satu Warung Misalnya Dia Dia Cover Untuk 10-15 Keluarga Nah Ketika Berkurangnya Itu Berkurang Pembelian Karena Stok Barang Yang Masih Ada Dia Juga Akan Berkurang Kepangkuan Dia Untuk Memutarkan Rada Perekonomian Untuk Tingkat Paling Kecil Tingkat Pengecil Oke Kalau Tadi Saran Saran Kang Adek Perlu Ada BLT Untuk Tetap Transaksi Jual Beli Di Pasar Tetap Berjalan Ekonomi Tetap Berjalan Tapi Ban Sos Perlu Juga Kan Ya Ban Sosial Itu Yang Saya Harap Bentuk Uang Tunai Tidak Barang Kalau Barang Itu Tadi Resikonya Kita Menghentikan Mungkin Dua Transaksi Satu Transaksi Pengecer Yang Kedua Transaksi Agen Pasar Kalau Misalnya Warung Ini Stein Biasa Misalnya Dia Jual Beli Misalnya Dua Kalung Beras Untuk Meng-cover Masyarakat Karena Masyarakat Sudah Punya Otomatis Beras Dia Gak Tapi Ada Gak Ya Mungkin Masyarakat Yang Ngobrol Kan Ke Kang Ade Gitu Kan Kalau Bisa Si Uang Bansus Uang Aja Gak Usah Barang Ada Kebetulan Saya Selain Di Getua DKKK MPI Ya Kebetulan Saya Hidup Di Pasar Di Pasar Pasar Hayu Cipanas Dan Di Sekitar Terminal Termasuk Saya Mengelola Beberapa Pedagang Pasar Subuh Pasar Pasar Pedagang Ikatan Pedagang Kaki Lima Jadi Saya tahu Percise Bagaimana Sekarang Perkembangan Perkutangan Ekonomi Di tingkat Bawah Itu Terus terang Sekarang Ini kan Sulit Untuk Naik Apalagi Pada Saat Terjadi Bantuan Berbentuk Barang Jadi Pedagang Percise Mengeluh Minimal Kalau Kita Beri Misalnya Dibikasi 2 liter Minyak Goreng Potomatis Satu Minggu Atau Dua Minggu Tidak Ada Saksi Kalaupun Tidak Ada Berkurangan Nah Itu Itu Terima Tapi Warga Sendiri Ada Mungkin Terima Masukan Seperti Itu Kalau Dari Warga Masyarakat Oke Oke Saja Iya Kan Penderiman Manfaat Ya Kan Paling Hanya Sempatan Mungkin Yang Kita Tau Kan Wah Kualitasnya Mungkin Yang Sedikit Kurang Kan Apalagi Untuk Barang Yang Sifatnya Cepat Busuk Misalnya Kan Ya Karena Mungkin Pas Dibagikannya Bagus Tapi Kena Lama Proses Kena Ada Proses Mungkin Saja Ketika Diterima Oleh Masyarakat Ya Karena Ada Proses Yang Mungkin Jadi Kualitasnya Jadi Kurang Bagus Jadi Yang Yang Harus Diperhatikan Pemerintah Kedepan Ya Pedagang Pun Juga Harus Diperhatikan Dampak 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 Pakaran COVID-19 Terhadap Keadatan Masyarakat Yang Begitu Hebat Ternyata Ekonomi Ekonomi Kelayatan Oke 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 Nih Kan Dan Kalau tadi Ini Udah Panjang Lebar Soal Dampak Ekonominya Seperti Apa Kade Spesialis Sebagai Sekretaris Dpk KMP Cianjur Eh Cipanas Sorry Melihat Kesadaran Masyarakat Untuk Merakam Protokol Kesehatan Itu Khususnya Di Cipanas Mungkin Melihat Saat ini Kondisi 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 Kedepan 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 Masyarakat Dan Kondisi Dilihat Saat ini Bukan Berarti Mereka Sudah Bosan Ya Tapi Kadang Dengan Seringnya Adanya Pengumuman Membaca Pemberitawan Pembuatan Informasi Mereka Dapat Tentang Bahaya Tentang Berapa Penderita Gitu Akhirnya Mereka Sudah Bukan Berarti Bosan Tapi Sudah Sudah Mereka Sudah Mereka Sebuah Kebutuhan Dengan Sendirinya Saya pikir Sudah Bisa Menjaga Menjaga Itu Ya Satu Contoh Datang Rata Masker Tentang Tentang Menjaga Tentang Penjaga Jaran Itu Hanya Yang Jadi Masalah Kan Disini Yang Khususnya Di daerah Cepanas Kan Ada Indikasi Indikasi Penderita Itu Bukan Bukan Berdasarkan Dari Orang Cepanas Asli Masalah Mereka Yang sering Keluar Masuk Keluar Daerah Cepanas Jadi Banyak Yang dari Luar Daerah Masyarakat 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 Dilarang Memasuk Ke rumah Itu Sudah Tidak Menorak Karena Mereka Sadar Dan Masyarakat Dilarang Di bawah Sudah Paham Ya Sudah Hanya Ya Mungkin Disini Kita berharap Memang Betul Pemerintah Seperti Kemarin Pemerintah 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 Ada Sebuah Larangan Kembali Pendapatan Dari Pemerintah Jadi Ada Pengawasan Nah VNB Sendiri Cepanas Ada Program Kegiatan Untuk Ya Masosiasikan Covid Ada Nampil satu Untuk Sekarang Yang sudah Ya Mungkin Bahwa Pertama Ketam Bumi Dengan Pemerintah 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 Dalam Jalan Contapa tujuh Tidak Memang Tujuh Tujuh Tempat Tujuh Desa Desa Masing-Masing Desa Bentuknya apa? Sosialisasi apa kebantuan atau apa? Pada saat itu kita bulan April malah pada saat itu sebelum kita dilantik Oh di awal? Kita tanggal 27 April ya Nah di pertengahan April, sekitar 16, kita sudah kena lagi bumi-buminya Ya puncak-puncaknya juga Bahwa bagaimana bahayanya covid ini Kita kerjasama pada saat itu dengan mustika di panas Dan dengan apa? Dari desa juga, parah desa BPD, pebinsa, pebinsmas Terutama dari, kita kerjasama dengan Om B3 Oh, Bremob Oke Jadi kita minta, menggunakan bantuan Suyo Untuk turut bareng-bareng Dan itu pertama, melaksanakan penyemprotan Oke Kita gunakan langsung bektisida, eh apa? Bektisida murni ya Bukan, apa? Bektisida murni yang tidak membahayakan pada saat itu Masa tidak mungkin menyediakan mereknya Disinfektan lah Ya disinfektan Yang memang sudah terbunyi lah pada saat itu Yang digunakan yang aman tentunya Yang aman, tidak berbau dan tidak berbekas Pada saat itu Dan itu kita sama-sama gunakan untuk Satu kecamatan plus pasar Terus pasar Terus pasar dan terminal Termasuk beberapa kantor pemerintahan yang Pada saat itu kita termasuk kantor kecamatan Yang kedua melalui player ya Pamflet Pamflet Itu kan Atau di posyandu Atau di Ya tempat-tempat tegis lah Atau di warung-warung Itu kita laksanakan Dan kita lebih koncentrasi Justru ke titik-titik perbatasan Titik perbatasan Lain Misalnya kalau di Batu Lawang itu kan Di Kampung Kidawul Misalnya kan Itu kasih kan berbatasan dengan Bogor Atau misalnya Di Desa Ciroto itu Di Apa? Gerbentang Misalnya kan Jadi ya berbatasan-berbatasan itu Kenapa? Karena Pada saat itu kan Masyarakat Cipanas ini kan Masyarakat heterogen Iya Dari mana-mana ya Dari mana-mana Yang kedua Masyarakat Cipanas yang aslinya sendiri Kalaupun biar petani Dia menjual Hasil pertaniannya kan Cenderung keluar Ya kan Keluar Nah itu ya Makanya kita menjadi titik Saat itu Sentral dari bagaimana kegiatan kita Untuk Ikut bersama-sama Apa Bukan Bukan mengenang belangi lah ya Istilahnya Mencegah penyimpanan Mungkin pada saat itu Justru di daerah-daerah Apa Perbatasan-perbatasan Daerah-daerah Kenapa ada nggak mungkin? Ya Kegiatan lain mungkin Kalau ada Rencana? Rencananya ya Mungkin sesuai Komisioner Maksudnya Kalau masih berlanjutan Mungkin kita akan Selantiasa Menfosialisasikan Bahkan Mungkin kita Punya program Kembali Selanjutnya Sosialisasi Punya Pertahulang Ya Tadi seperti di KHD bilang kan Masyarakat Jepanas kan heterogen kan Banyak dari Banyak Apalagi ini Kawasan Wisata Ini selalu Selalu Kalau kita di Media tuh Apalagi sekarang nih Jelang akhir tahun baru Itu kan Selalu kan Kita arangnya ke Weekend Selalu ke Liburan Selalu ke Jepanas Selalu ke Jepanas Ada nggak mungkin Iboan mungkin Ya Tadi saya katanya Jepanas Ini kan dilema Ya Kehidupan masyarakat Jepanas itu Selain dari Pertanian Hasil Pertanian Juga kan Paling utamakan Wisata Ya Kalau kita Bicara wisata Otomatis kan Kita mengandalkan Pendatang Ya kan Mereka Mau datang Karena ada tempat Yang Bisa membuat mereka Bahagia atau senang Ya kan Nah Ini kan Situasi yang sangat Tidak Mungkin Untuk daerah wisata Memang Nah Kita tahu bahwa Target orang Mau kecil Panas Selain dari Menikmati alamnya Yang Apa Misalnya udara yang sejuk Kan gitu kan Ya Lihat gede pangerangu Atau tempat-tempat wisata yang ada Ya kan Juga ada daya dukung lain Seperti misalnya Ada tempat-tempat hiburan Kan gitu kan Orang misalnya bisa melihat secara bareng-bareng Rame-rame melihat misalnya Apa Kembang api Kan gitu kan Nah dengan keadaan ini kan Ini harus kita stop Menurut gini Ya Stop semua Karena harus menghindari kerumunan Ya kan Nah bagi Bagi daerah wisata Yang jelas Ini sangat tidak menguntungkan Ya kan Yang biasa mungkin bisa 95% yang banyak okupansi Atau bisa 100% Ya Karena banyak kamar itu bisa perlu Ya Saya pikir sekarang sudah tidak mungkin Ya kan Nah satu pihak kalau ketika Tadi Makanya saya katakan ini dilema Ketika Ketegasan ini harus segera Misalnya dilakukan Aturan-aturan protokol kesehatan sederhana Di pihak lain Pengurusaha-pengurusaha sektor wisata juga Dia akan menjelir Ya kan Nah dia akan menjelir Nah ini memang dilema Memang dilema Tapi mau bagaimana lagi Ya kan Kita tinggal memilih Mana yang masyarakat Mana yang Kan gitu mungkin ya Kita Ya saya yakin Kesehatan masyarakat Lebih utama Keselamatan Kesehatan masyarakat Lebih utama dari sejala apapun Ya kan Cuma bagaimana sekarang Pemerintah Daerah khususnya Membuat satu formula Ya kan Agar Roda perekonomian Tetap berjalan Khususnya Di daerah wisata ini Kan tetap berjalan Salah satu contoh misalnya Yang paling menjerit sekarang kan Ya Yang serai tadi saya katakan Pedagang Pelaku ekonomi pedagang Ya Atau misalnya Pelaku Apa Penyediaan Misata pecah perhotelan Postman Kan gitu kan Yang paling utama apa Pelaku seni kan Pernah gak kita kepikiran pelaku seni Contoh misalnya Contoh misalnya Tukang organ Penyanyi panggung Ya Ya Misalnya kan tukang sound system Yang biasa mungkin satu minggu mereka punya dua tiga kali Ya kan order Job mereka kan untuk nyanyi Dengan aturan sekarang Untuk menghindari protokol Menghindari Perumunan Ya Nah Delapan bulan mereka Kemarin tuh Saya kan kebetulan Beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Apa Salah satu komoditas Silaturahmi Insan Musik Cipanas Oh bukan musisi Cipanas bukan Nah Nah Jadi Pelaku seni ini Mereka Mau ke kita langsung Ehm Kan Coba pikirkan kami Ya Kami pelaku seni Yang biasa punya order misalnya Dia hidup Ehm Mungkin satu bulan itu Kami Kami pelaku seni Dia hidup Ehm Satu Mungkin satu bulan itu Bisa Paling jelek itu 5 kali atau 6 kali Ya Misalnya Dia punya job Dari orang yang Hajar Kan gitu kan Dengan adanya seperti ini Kita mahi semua Kan gak boleh Ya kan Pesta-pesta kan Dilarang Tapi sekarang kan Hajar itu masih bisa kan Bukan bisa Mungkin Selama Pembatasan Pembatasan ya Gitu kan Tapi tidak bisa selama yang dulu kan Oh iya Ya kan Kalau misalnya Ada hajatan Kadang-kadang Tidak mengundang keramaya Oh iya Bayangin gak 8 bulan pak Sementara kami Tidak dapat bantuan apa-apa Kan mereka dianggap pampu Penyanyi yang namanya Pemisi kan dianggap pampu Betul kan Kalau misalnya Mereka punya job Lagi rampi job Mereka gak mungkin Oh iya Iya Tapi ketika mereka tidak Sama sekali itu nyanyi Apa yang harus mereka lakukan Sampai mereka harus Jual apa Sound system misalnya kan Jual Orden Yang nyanyi Masa tiap Arisa harus nyanyi kan Katanya di rumah Sampai yang membayar Tapi sebenarnya Ketika ada klon seperti itu KNPI seperti apa Responen ini Nah makanya kita Kita tentunya Disini Bukan Bukan sebuah lembaga Ya Yang jamin Yang bisa menyelesaikan masalah Itu Langsung mengekseksisi Kami hanya Mungkin hanya membantu Dan menghimpul kepada pemerintahan Pemerintah Penyambung Menyambung lidah Baik dari tingkat wilayah Dari kepala desa Kecamatan Atau dinas terkait Tolonglah perhatikan mereka juga Mereka Sekarang inilah Kalau misalnya PNS Mereka punya gaji Ya Ya kan Misalnya Work from home Ya salah Tapi kan tetap gaji Tetap dong Ya pasti itu Mereka yang bekerja Misalnya di Sektor suasana Mabrik-mabrik Kalaupun dipecat Atau di Ya apa ya Diminimalisir Dirumahkan Ada tunjangan Ada tunjangan Kalau masyarakat di tingkat bawah Yang pra sejahtera Mereka punya Bantuan BKH BLT Dan sebagainya Ini kalangan mereka Dari sektor Mereka bisa dapat bantuan Ini yang harus kita perhatikan Mereka bersama manusia kok Mereka jual semuanya Alat-alat 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 mereka hidup dari situ sebenernya karena tidak semua dari mereka yang punya pendapatan cadangan seperti misalnya selain nyanyi dia punya usaha tetap banyak sekali hal-hal yang sangat sebenernya ini kita look word nih look word kita bicarakan padahal mereka adalah bagian saya juga sempat menyambung Pak KAD karena kita juga mengundang pengusaha ketua pengusaha besar malam Pak Agus Chandra terus I.O. ternyata mereka juga sama malah buat saya pun sampai 1 juta juga nah ini kan menjadi satu bahan boleh dikatakan bahan diskusi publik lah diskusi umum yang harusnya diambil segera mungkin mengeksekusi langsung bagaimana bantuan-bantuan dan tidak-tidaknya tadi lah apakah bantunya mau bantuan langsung tunai yang minimal memperpanjang nafas mereka lah atau misalnya mereka buka ruang misalnya hotel-hotel misalnya kan kalaupun tidak banyak tetap menyediakan sarana tapi tidak mengundang publik misalnya hanya untuk tamu-tamu hotel saja misalnya tapi dengan catatan pemusiknya atau pelaku seni yang wajib di fasilitasi itu itu aduh pelaku seni yang lokal lah lokal gitu kan bisa seperti itu dibantu dengan tidak mengundang kan gini yang paling bahaya itu kan kalau misalnya hotel mengadakan satu misalnya event besar mengundang artis terdua misalnya kan yang bertaraf nasional atau bertaraf internasional misalnya kan itu yang akan mengundang kan tapi kalau misalnya kita batasi waktunya misalnya 50% lah lokansinya nah di luar itu juga diberikan ke hiburan siapa yang hiburnya misalnya penyanyi-penyanyi lokal kan misalnya kan saya pikir masih bisa tapi oleh KNPI Jepanes itu ada arah mungkin mengkomunikasikan itu sekarang mungkin kita akan akan coba juga meminta meminta satu diskusian secara langsung depan itu dengan pelaku wisata usaha yang ada di wilayah Cipanas sebetulnya termasuk juga pemerintah setempat dan instasi itu ke dinantinan terkait bagaimana kita harus secepatnya memang mengeksekusi ini jadi saling support iya harus saling support kita tidak tidak ada lagi ini bukanlah yang namanya wabah penyakit kan bukan untuk saling menyalahkan tentunya kan bukan untuk saling menyalahkan gitu tapi untuk saling ayo kita berangkul berangkulan untuk saling menguatkan gitu kan saling menguatkan sekecil apapun apa ya sekecil apapun nanti celah yang bisa membantu masyarakat khususnya dalam apa meningkatkan biaya kehidupan atau mempertahankan biaya kehidupan ayo kita buka gitu kan tapi tentunya dengan tidak istilahnya menyerempet bahaya dengan pelanggaran terhadap protokol kesehatan oke bicara protokol kesehatan karena dan KNPI sendiri ini kan direcek dengan pemuda cara KNPI mengedukasi terkait protokol kesehatan ke generasi muda seperti apa di Cipanas kesusahan sendiri eee seperti tadi ini kita memberikan sebuah pemahaman kepada mereka misalnya pendakaran pemuda ya biasanya pemuda ini mereka lebih mengurang menurang nah ini kita lebih memberikan dua pemahaman yang intens kepada mereka bagaimana atau apa bahayanya penyebaran kebapak COVID itu sendiri dan mereka bisa lebih paham dalam hal ini tentunya dalam hal ini ada kita lebih menitikbedakan bagaimana penerbapan protokol kesehatan yang memang harus dilaksanakan dalam hal ini itu selalu intense kalau kita semua sendiri ya gitu oke terakhir nih Kanadan harapannya mungkin kedepan dari Kanadan gitu kan seperti apa gitu di KNPI sendiri seperti apa harapan yang kedepan ya harapannya kan penyakit ini segera berlalu lah saya pikir tidak berlalu kalaupun ya sama kan yang banyak wabak penyakit itu seperti mungkin dulu adanya lepra adanya tbc adanya yang menurunkan awal-awal masih ini ya kita berharapan segera secepatnya masyarakat diberi bisa diberikan apa penguat ya untuk menghadapi apa penyakit ini ya apakah bentuk obat-obatan vaksin atau secara ditemukan obat-obatan apakah obat tradisional obat yang obat yang korek ya kita seperti masyarakat ini ini segera diberikan bagaimana cara istilahnya menguatkan imun tubuh imun tubuh untuk menghadapi penyakit ini untuk menghadapi penyakit ini karena kan kita tahu sehebat apapun kita menghindar jangankan untuk masyarakat yang berada di tempat-tempat yang sangat riskan ya kita tahu sekarang sekelas pemerintah sendiri misalnya kan di esolon 2 misalnya kan sekelas tadi sekelas menteri sendiri sekelas gubernur sendiri kan bisa dapat sebegitu ketat sebegitu ketat kebersihan ya kan kola hidup yang bersih kesehatannya terjamin apalagi masyarakat kan gitu nah yang jelas bagaimana sekarang pemerintah mengeksekusi secepatnya memberikan imunisasi atau apa penguatan ukur agar mereka masyarakat ini punya kekuatan yang lebih untuk melawan apabila apabila yang istilah kita tidak berharap yang masuk ke tubuh mereka terima kasih Kang Adek investasi Kang Dadan udah menempatkan waktunya datang kesini tadi juga ya banyak yang bisa oleh Sobat Cirek mungkin bisa di apa namanya diambil kesimpulannya kan hikmahnya termasuk pemerintah sendiri bahwa ternyata sektor ekonomi itu memang yang terkena dampaknya kan gitu dan ada juga beberapa kalangan mungkin masyarakat gitu yang belum terperhatikan nih gitu akibat dampak ini ya Sobat Cirek itu FGD kita kali ini Insya Allah nanti kita akan bertemu di FGD berikutnya di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum